Welcome to our channel Hingga berita ini ditulis sudah ada 5 nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadier J Namun semua talenta selesai begitu saja Sebab masih banyak PR yang tersisa Khususnya berbagai dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Verdi Sambo Karena itu data fakta hadir melalui kabar dan kelanjutan Serta buntut panjang dari kasus Brigadier J berikut ini Mafia di Tubuh Polri Sebuah laporan yang keluar pada 11 Agustus 2022 lalu cukup mengajutkan Pasalnya terdapat 31 dari 56 polisi diperiksa Dan terbukti melanggar kode etik profesi Polri atau KEEP Dalam penyelidikan kasus Brigadier J Hal inilah yang kemudian disebut oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santosa sebagai mafia di Tubuh Polri Sugeng mencium akan ada upaya perlawanan dari kelompok Irjen Verdi Sambo Terhadap tim Sus Polri Dimana orang-orang ini bersikap tidak profesional dengan merusak Menghilangkan barang bukti Mengaburkan Serta merekayasa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadier J Menurutnya demikianlah cara kerja mafia Seperti yang kalian ketahui Kasus kematian Brigadier J sebenarnya sederhana Hanya saja rekayasa yang dilakukan oleh kelompok di internal kepolisian Membuatnya dramatis hingga dibentuk tim khusus segala Namun dari rentetan demi rentetan peristiwa Kasus ini semakin terlihat tak sesederhana itu Mengko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut bahwa proses pengungkapan kasus ini penuh dengan hambatan struktural Karena Irjen Verdi Sambo memiliki kelompok kuat Orang-orang inilah yang sengaja menghambat pengungkapan kasus Mereka layaknya kerajaan sendiri di dalam Polri Judi Online Tidak hanya menyoal hambatan struktural Lambatnya penanganan kasus kematian Brigadier J juga memunculkan isu-isu liar di publik Diketahui Sugeng Teguh Santoso turut menyoroti beredarnya skema judi online dengan Irjen Verdi Sambo sebagai pemimpinnya Ya, kelompok kuat yang melindungi Irjen Verdi Sambo kabarnya merupakan orang-orang yang terlibat dalam bandar judi online Hal ini terkait isu konsorsium 303 judi online yang belakangan viral di sosial media dan menjadi pembicaraan publik Sugeng berasumsi grafis tersebut dibuat oleh kelompok-kelompok di internal kepolisian yang berlawanan dengan Irjen Verdi Sambo Tujuannya mungkin ingin menggusur Verdi Sambo dan kawan-kawannya dari posisi elit Polri Namun grafik tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan penyelidikan lebih jauh Sementara itu, pengamat intelijen Suleman Beponto dalam keterangan tertulis 18 Agustus 2022 menyebut Jika aparat hukum sudah terlibat dalam jaringan mafia termasuk mafia judi online Maka itu akan berdampak besar Sebab tidak hanya keamanan dan keterdiban yang menjadi taruhan Tetapi juga merusak sistem hukum Indonesia yang pada akhirnya menghancurkan bangsa Indonesia Curi Rekening Brigadir J Setelah satu persatu fakta dibalik pembunuhan berencana Brigadir J Terungtak Kini fakta mengejutkan lainnya kembali dibeberkan oleh pengacara Brigadir J Kemarudin Siman Juntak Hal tersebut terkait pencurian rekening dan barang berharga lainnya milik Brigadir J Kepada media, Kamarudin menjelaskan bahwa rekening milik kliennya diduga dicuri oleh Irjen Verdi Sambo dan kawan-kawan Kamarudin menyebut setidaknya ada 4 rekening yang diduga dicuri Selain itu juga ada handphone hingga laptop yang turut dikuasai oleh Verdi Sambo CS Keterangan pada 16 Agustus 2022 di gedung bareksrim Polri tersebut turut menyertakan bukti kuat Yakni bisa dilihat dari transaksi pada 11 Juli tepatnya setelah Brigadir J tewas Berdasarkan penyelidikan, rekening Brigadir J melakukan pengiriman uang ke salah satu tersangka Sang pengacara bahkan cukup menegaskan betapa jahatnya tindakan ini Mengingat sangatlah tidak mungkin bagi orang yang telah meninggal melakukan transaksi Terlebih ke rekening seseorang yang merupakan tersangka dalam kasusnya Hubungan Gelap Dengan AKP Yuliana Sejak awal kasus penembakan Brigadir J Nama poluan cantik AKP Rita Yuliana tak pernah luput dari perhatian publik Lulusan Akademi Kepolisian tahun 2013 Yang saat ini bertugas di diktrim Suspolda Metro Jaya tersebut Ikut terseret namanya setelah digadang-gadang menjadi simpanan Verdi Sambo Bahkan ada isu yang menyebut dirinya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Verdi Sambo Soyangnya, klarifikasi yang tak kunjung hadir membuat beragam spekulasi publik muncul Terakhir, AKP Rita Yuliana dalam laman Instagram pribadinya hanya mengatakan nanti akan diklarifikasi Ahli hukum, tata negara dan pengamat politik, Revli Harun melalui channel Youtube bereaksi Menurutnya, kalau memang tidak, secara logika ia akan langsung menjawab tidak Beragam spekulasi yang bertebaran juga menyebut bahwa hubungan spesial AKP Rita Yuliana dan Irjen Verdi Sambo Ada kaitannya dengan motif pembunuhan Brigadir J Bahkan setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka Terdengar kabar bahwa AKP Rita Yuliana dan suaminya AKP Komangioga Arya Wiguna telah bercerai Kini, istri Verdi Sambo Putri Chandrawati turut ditetapkan sebagai tersangka pada 19 Agustus 2022 Sementara AKP Rita Yuliana sedang menikmati momen makan malam bersama keluarga dan teman dekatnya Yang dibagikan melalui unggahan Instagram at Rita Sorcha Yuliana Dugaan Kasus Suap Tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK Menyeroti dugaan suap dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang berakhir pada pelaporan Verdi Sambo ke KPK Koordinator TAMPAK Robert K. Timudi melalui keterangan media pada 15 Agustus lalu menjelaskan Tiga dasar pihaknya melaporkan Verdi Sambo ke lembaga anti korupsi Pertama soal dugaan percobaan suap kepada LPSK Kemudian menjanjikan uang ke Baradae hingga memberi uang ke petugas keamanan Ya, tidak hanya iming-iming uang 2 miliar rupiah kepada pihak-pihak yang terlibat perkara Satpam Kompleks Rumah Pribadi Verdi Sambo mengaku diminta menutup seluruh portal yang mengarah ke kompleks perumahannya Setelah kasus itu makin rame dengan bayaran 150 ribu rupiah Sementara itu, staf LPSK mengaku pernah ditemui oleh seseorang berseragam hitam dengan garis abu-abu pada 13 Juli lalu Seseorang yang mengaku menyampaikan titipan dari Verdi Sambo tersebut Menyerahkan dua amplop coklat dengan ketebalan masing-masing 1 cm Diungkapkan Hasto, saat itu stafnya menolak dan tidak sempat membuka amplop tebal yang disodorkan Namun pihaknya menduga dua amplop coklat tersebut berisi uang LPSK pun belum punya rencana melaporkan kasus staf yang disodorkan amplop tebal Namun, Hasto menyampaikan pihaknya siap dan terbuka jika KPK melakukan penyelidikan Tidak laporkan harta ke LHKPN Banyak pihak yang meyakini bahwa keterlibatan sejumlah perwira polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir J Bisa menjadi pintu masuk untuk bersih-bersih internal Polri Indonesia Corruption Watch menyebut Polri bisa memaksimalkan upaya itu Dengan mengaudit laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN para polisi tersebut Soyangnya ada satu masalah di sini Sebab Verdi Sambo sendiri diduga tidak patuh menyampaikan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Ya, sejauh ini namanya tidak terdaftar dalam mesin pencarian di platform elektronik LHKPN yang dikelola KPK Pencarian hanya menampilkan keterangan belum ada data Membuat publik terus mempertanyakan kelanjutan kabar kekayaan Sambo Di sisi lain, pelaksanaan tugas atau PLT juru bicara KPK IPA Mariyati Memberi keterangan bahwa pihaknya telah menerima LHKPN Verdi Sambo untuk tahun telaporan 2021 Namun ada dokumen yang masih harus dilengkapi sehingga belum ada publis dari situs LHKPN sampai hari ini Menurutnya data tersebut akan dipublis setelah diperbaiki dan dinyatakan lengkap secara administratif Temuan uang 900 miliar rupiah Terbongkarnya kasus suap hingga informasi harta kekayaan Verdi Sambo yang tak kunjun terungkap Berakhir dengan bergulirnya berbagai isu di ruang publik Seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana muncul sebuah isu penemuan uang senilai 900 miliar di banker rumah milik Verdi Sambo Ada pun informasi yang beredar menyebutkan bahwa tim khusus penanganan kasus penembakan Brigadir J Menemukan uang tersebut saat menggeledah rumah Sambo Lebih lanjut melansir Tribun News.com Lewat akun TikTok Aiman Wijaksono, ia menyebutkan mendapat kabar adanya uang dalam jumlah fantastis di rumah Verdi Sambo Dan ia telah menkonfirmasi kabar tersebut Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo melalui keterangan pada 20 Agustus lalu Mengatakan bahwa itu tidak benar Ia juga menjelaskan bahwa penggeledahan memang dilakukan Begitupun kenyataan sejumlah barang bukti juga dilakukan tapi tidak dengan uang 900 miliar rupiah Melalui kesempatan tersebut, Deddy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan Satu kebohongan akan berakhir dengan kebohongan lainnya Sehingga jika satu kebohongan terbuka, maka bersiaplah untuk kejutan yang lebih banyak Kini publik masih menantikan kelanjutan dan ujung dari kasus Brigadir J Begitupun kabar dari kelangsungan Institut Kepolisian Kira-kira seperti apa kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian Indonesia hari ini?